Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan miss pada mata pelajaran IPS Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan nasional Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan pengertian pendapatan nasional rasio gini dan redistribusi pendapatan nasional kemudian menjelaskan apa saja sih program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia nah pada pertemuan lalu kita akan sempat membahas ada Oh ekonomi apa agrikwotor sama maritim ya di Indonesia nah ekonomi agrikwotor dan maritim ini berkembang di kita dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan nasional kita namun ketika pendapatan nasional kita meningkat masih ada kesenjangan kan ya ada yang kaya ada yang miskin tidak apa tidak merata nah itulah pada pertama kali ini kita akan membahas tentang redistribusi atau penyeluruhan kembali pendapatan nah pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin kayak gitu nah yuk sebelum kesana kita bahas dulu ini ya tentang pengertian pendapatan nasional nah apa sih pendapatan nasional nah pertama menut Alfred Marshall pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan moda dari suatu negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk memproduksi jumlah netto komoditi baik material maupun imaterial termasuk jasa dan sejenisnya itu dia ya kemudian ada istilah lain dari pendapatan nasional kita kena dengan istilah PDB atau produk domestik bruto apa sih nah PDB ini diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar nah makin tinggi PDB suatu negara maka makin baik tuh perekonomian negara tersebut nah tapi kita akan lihat nih indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara itu menggunakan pendapatan per kapita secara berkala biasanya sih secara pertahun nah pendapatan per kapita ini dihitungnya berdasarkan PDB ya atau pendapatan nasional tadi PDB dibagi jumlah penduduk penduduk ini dia per kapita ya yang namanya pendapatan per kapita atau indikator ekonomi untuk mengukur apakah negara itu makmur atau enggak berarti kalau kalau kayak gini mis kalau percuma dong negaranya luas misalkan pendapatannya ada tapi nah negaranya luas dan penduduknya banyak itu berarti pendapatan apa sih per kapitanya apa rendah ya tapi meskipun ada negara kecil tapi Oh apa ya penduduknya kecil ya itu berarti bisa dikategorikan sebagai negara maju nah kita akan bahas nih bank dunia ini nih bank dunia mengelompokkan negara negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya kita akan lihat Indonesia masuk kemana nih nah pertama ada low income ekonomis nah negara-negara ini berpendapatan ada pendapatan per kapitanya adalah kurang dari 1045 dollar yang kedua nih ada lower middle income ekonomis atau kelompok negara yang berpendapatan menengah ke bawah biasanya pendapatannya adalah antara 1046 dollar sampai 4125 dollar yang ketiga ada upper middle economics atau ini pendapatan per kapitanya berarti menengah menengah ke atas ya biasanya pendapatan per kapitanya adalah 4126 dollar sampai 12.736 dollar yang terakhir ada apa ini ada high income ekonomis pendapatan per kapitanya adalah di atas 12.736 dollar ini ya 12.736 dollar nah itu itu dia kelompok negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya tapi Indonesia masuk kemana nih Indonesia itu pendapatan per kapitanya adalah 3491 dollar nah menurut kalian berarti Indonesia masuk kemana berarti ke sini ya itu adalah lower middle income ekonomis tapi ini peringkat itu akan berubah nih teman-teman sesuai dengan perkembangan keberhasilan ekonomi suatu negara berarti ya tidak tertutup kemungkinan bahwa bahwa pada suatu waktu nih yang akan datang nanti Indonesia akan termasuk negara berpendapatan tinggi kita nggak tahu nih ya kita baru disini baru lower middle income ekonomis selanjutnya kita akan bahas tentang rasio gini seperti yang tadi kita bahas kadang ada ketimpangan ada orang kaya makin kaya yang miskin makin miskin atau orang kaya lebih banyak dibandingkan dengan orang miskin atau bahkan orang miskin lebih banyak orang kayanya sedikit kita akan bahas tentang rasio gini nah rasio gini merupakan ketimpangan agrerat dan dapat memiliki nilai berapapun berkisar antara 0-1 kalau 0 berarti kemerataan sempurna ya sempurna ya seimbang ya kalau satu ke ketik ke apa sih ketimpangan sempurna kalau tadi kemerataan kalau ini ketimpangan ya ketimpangan sempurna ya nah dalam rangka supaya tidak ada ketimpangan pendapatan nasional berarti yang kaya yang kayaknya banyak atau yang miskinnya banyak harus ada redistribusi pendapatan nasional apa sih redistribusi nah yuk kita bahas mungkin kalau kalian pernah dengar ada istilah KIP ada PKH ada kur kredit usaha rakyat dari yang disediakan oleh bank misalkan maaf ya disebutkan bank BRI itu adalah dalam rangka apa redistribusi pendapatan nasional misalkan apakah bantuan pada warga miskin yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung uang tunai membagikan barang-barang bentuk pokok pendidikan kesehatan atau menyediakan lapangan pekerjaan itu masuk ke redistribusi pendapatan ya iya tentulah itu salah satu contohnya ya yuk ah daripada gaji nggak jelas nih yuk kita bahas aja ya yuk kita bahas ini redistribusi pendapatan nasional nah ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan diantaranya ini suaranya sekarang agak jauhan ya ada pembayaran langsung serta penyediaan barang dan biasa contohnya kayak apa contohnya ada raskin nih raskin ada apa lagi ada PKH ada bos ada KIP apa itu KIP kartu Indonesia pintar itu adalah berupa bantuan dari pembayaran langsung berarti dalam bentuk tunai mau itu barang bahan pokok ya kayak gitu kemudian pemberdayaan masyarakat contohnya kayak gimana mis ada PNPM PNPM yang suka ada di desa-desa ya PNPM ini dilaksanakan di desa secara mandiri ya seluruh anggota masyarakat itu diajak terlibat dalam setiap kegiatan kalau ya PNPM nanti masyarakatnya akan terlibat mulai dari proses perencanaan usaha apa terus kemudian apa lagi ya pengambilan keputusan dalam pembangunan dan pengolahan dana diolah tuh dananya buat apa kemudian pelaksanaan kegiatan serta pelestarian pelestarian kegiatan yaitu adalah usaha pemberdayaan masyarakat contohnya apa PNPM kemudian ada pengembangan usaha dan industri kecil tadi Miss sempat bahas nih ada kur kredit usaha rakyat misalkan ada orang tua kalian menjem uang ke bank ini bisa ngambil kalau yang pengen itu kur paling mudah misalkan limitnya mau minjemnya lima juta sampai berapa juta ya ada yang menjemah 25 juta nanti diangsur berapa tahu mau tiga tahun nih mau dua tahun setahun biasanya perbuangnya misalkan bayarnya ada 1 juta atau bahkan ada yang kalau yang ambil 5 juta misalkan limitnya perbulannya bayarnya berarti 500.000 nah kayak gitu dan dan sebagainya itu dia pengembangan usaha dan industri kecil ya jadi dikasih bantuan mau usaha apa ya minjem uang dikasih kredit sama bank ya ya untuk supaya apa sih supaya usahanya berkembang kemudian ada penerapan pajak penghasilan progresif nah salah satu instrumen yang berpengaruh langsung dalam redistribusi pendapatan adalah penerapan pajak penghasilan progresif penghasilan progresif hasil dari pajak itu dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program yang dirancang untuk membantu warga miskin nah pajak penghasilan progresif itu apa sih beli jelasnya nah pajak yang tarif pemungutannya menggunakan presentase nah yang naik atau meningkat sering semakin banyaknya kuantitas jumlah penghasilan objek pajak berarti kalau kayak gini penerapan pajak penghasilan progresif tiap kita bayar pajak misalkan itu pasti akan kembali ke kita baik itu dalam bentuk bantuan apa sekolah atau enggak bil ada ada apa sih bantuan beasiswa dan lain-lain itu kan dari pajak ataupun dari rumah sakit supaya meringankan apa meringankan biaya pengobatan dan lain-lain itu ya ada redistribusi pendapatan ada empat ini harus jawab akan ya harus-harus tahu nih harus paham nanti ini mungkin akan muncul di PTS yang minggu depan ya teman-teman ya mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini untuk tugasnya kalian bikin peta konsep halaman 154 sampai 158 kemudian kalian isi evaluasi bab halaman 160 nih bagian PG dan SI aja kemudian tugas ini nanti diapode Google classroom ya terima kasih apa ya Miss ucapkan sekali lagi ya terima kasih untuk yang udah nonton jangan lupa nih minggu depan PTS dari sekarang kalian buka-buka lagi lihat-lihat lagi di buku paket ataupun di peta konsep yang telah kalian bikin apalagi di soal-soal e-paul wasibah berangkali sebagian soal akan muncul di sana ya yuk kita akhiri dengan bacaan hamdallah alhamdulillahi robbi alamin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati